Bapak-Ibu sekalian, Bapak kami yang di surga, kami bersyukur Bapak jika pagi hari ini kami boleh datang untuk boleh mendengarkan firman. Kiranya kau boleh berbicara kepada kami supaya kami sadar bahwa prioritas yang salah yang sepertinya hanya merupakan bagian yang sepele di dalam kehidupan kami dapat berakibat sangat serius. Karena itu biarlah kami boleh merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tolong ada yang share screen kan ya. Bapak-Ibu kita hari ini berbicara tentang lot kehidupan dengan prioritas yang salah. Kita sebagai orang Kristen berusaha, apalagi kita yang memang mau hidup benar, berusaha untuk menghindari dosa-dosa yang besar. Karena itu saya rasa orang Kristen jarang sampai membunuh, berjinah misalnya, korupsi. Ada, tetapi setidak-tidaknya banyak dari kita berusaha sekali untuk menghindari. Karena itu sebenarnya tanpa kita sadari, dosa-dosa yang kita anggap sepele itu saudara, yang dapat sebenarnya menghancurkan hidup kita. Salomo misalnya, kenapa dia bisa sampai jatuh menyembah berhala pada masa tuanya? Itu adalah karena dia berpikir, pernikahannya itu kebanyakan pernikahan politik ya Bapak-Ibu ya. Karena itu dikatakan dia punya 700 istri bangsawan. Artinya mereka adalah putri-putri raja. Karena pada waktu itu Salomo adalah adik kuasa, maka raja-raja lain memberikan putrinya untuk menjadi istri Salomo. Dan tentu saja Salomo harus mendirikan kuil bagi ala-ala istrinya. Karena setiap bangsa mempunyai ala-alanya sendiri. Dan Salomo berpikir, it's just politics. Tapi itulah akhirnya yang membuat dia yang begitu bersikmat, akhirnya menyembah berhala. Karena apa? Karena kemudian dia mencintai istri-istri asingnya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa apa yang sering sekali kita anggap sepele dalam kehidupan kita, itu yang kemudian bisa membuat kita jatuh dan jatuh dalam dosa yang serius. Karena itu kita akan melihat prioritas apa yang sebenarnya yang salah yang dipilih Lot. Next, kita melihat pertama memilih keuntungan finansial. Nah, kita melihat pertama di dalam kejadian 13. Dikatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke Tanah Negev dan dengan istrinya dan segala kepunyaannya dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi Lot itu memang sudah ikut ya Abraham karena sejak dari Haran, karena Bapak Lot sudah meninggal. Ayat 2 ada pun, Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dan kita melihat bahwa apa yang terjadi, ayat 5 juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Nah, ternyata Tuhan memberkati sehingga ternak Abraham dan Lot sangat banyak, tapi Bapak Ibu berkat itu juga dapat menimbulkan pertengkaran. Kenapa kanaan yang begitu subur tidak cukup untuk mereka? Karena ditekankan bahwa orang-orang kanaan tinggal di sana. Berarti tentu saja mereka tidak bisa seenaknya memilih tempat-tempat yang padang rumputnya hijau. Kalau sudah ada orang kanaan yang menempati, tentu saja tidak bisa. Karena itu mereka harus memilih misalnya padang-padang rumput yang tidak ditempati orang dan sulit mendapatkan yang begitu besarnya sehingga bisa untuk seluruh domba mereka yang sangat banyak. Karena itu tidak mengherankan para gembala Abraham dan Lot yang bertengkar. Dan Abraham mengerti, tidak ada jalan lain, mereka harus berpisah. Karena itu, ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau dan antara para gembalaku dan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Nah, next. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Abraham itu sangat bermurah hati, memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Dan kita tahu ya, Abraham itu sebenarnya sangat sayang kepada Lot. Kita bayangkan mungkin Abraham menganggap Lot seperti anaknya. Karena saat ini Abraham belum punya anak, bukan? Karena itu dia benar-benar memberikan segala yang baik kepada Lot dan memberikan Lot prioritas untuk memilih. Kita bisa tahu ya, Abraham pastinya sudah menunjukkan kasih yang luar biasa. Karena memang kalau kita melihat kejadian 12 ayat 4 dan 5. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah kanaan lalu sampai di situ. Di bagian lain dikatakan bahwa ayah Lot itu sudah meninggal. Karena itu kenapa Lot itu sekarang dibawa oleh Abraham. Berarti kan ini adalah paman yang sangat memperhatikan. Dan kemungkinan juga kenapa Lot bisa menjadi begitu makmur. Karena ketika Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga memberkati orang-orang sekelilingnya. Dan itu sering terjadi ya, seperti Tuhan memberkati Yusuf. Bahkan Tuhan memberkati rumah Potiphar. Nah next kita melihat. Apa yang dilakukan Lot? Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembayor dan banyak airnya. Seperti Taman Tuhan, seperti Tanah Mesir sampai ke Jowar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Jadi saudara Lot melihat dan melihat tanah yang kelihatan begitu subur. Dan dia tidak segan-segan memilihnya. Ada orang yang kemudian mengkontraskan antara apa yang dilakukan Lot dan apa yang dilakukan Abraham di sini. Lot live by side. Inggris itu baik sekali ya, live by side versus live by faith. Mau mengatakan mereka yang live by side itu hidup berdasarkan apa yang mereka lihat. Sedangkan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sedangkan Abraham percaya Tuhan mengatakan akan memberikan kanaan nanti kepada keturunannya. Sehingga apapun sebenarnya yang dipilih Lot, toh pada akhirnya semuanya itu akan menjadi milik keturunannya. Dan ini mungkin juga menjadi salah satu kenapa Abraham di dalam imannya kepada Tuhan begitu bermurah hati kepada Lot. Tapi rupanya Lot itu benar-benar tidak sungkan. Ayat 11 sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Jordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, menurut saya ya Bapak Ibu, ini adalah pamannya yang sudah tua. Ketika berangkat dari Haran aja sudah berumur 75, kita tidak tahu berapa umurnya sekarang. Setidak-tidaknya mungkin sudah umur 80-an ya sekitar lah atau hampir 80. Dan ini adalah paman yang sangat berjasa kepada dia. Menurut saya secara etika, kalau memang dia benar mengasihi Abraham, seharusnya kalau dia menganggap oh itu adalah yang subur, dia pergi ke tempat lain. Atau dia berkata kepada Abraham tidak paman, paman dulu yang memilih misalnya. Dan di sini kita melihat bahwa Lot memprioritaskan keuntungan pribadi daripada mempraktekan kasih terhadap Abraham, pamannya yang sudah tua, yang begitu mengasihinya. Dan Bapak Ibu, saya rasa ini adalah sesuatu yang sering sekali kita lakukan ya. Kita menghitung segala sesuatu berdasarkan keuntungan finansial. Tidak peduli kalau saudara seiman saya dirugikan. Tidak peduli kalau begitu saya itu tidak mempraktekan kasih. Atau bahkan sebenarnya saya menyakiti hati orang-orang lain. Kita sering sekali memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan keuntungan finansial. Bahkan terhadap keluarga ya. Karena itu misalnya lebih mementingkan mencari, mengejar untung daripada memberikan waktu untuk keluarga kita misalnya. Tentu saja kita perlu bekerja Bapak Ibu ya. Tetapi kalau sampai tidak ada waktu untuk keluarga kita berarti ada sesuatu yang salah. Karena ada porsinya waktu kita untuk kerja, tetapi juga waktu untuk keluarga, waktu untuk gereja. Itu semua harusnya menjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita dan ada porsinya. Karena itu hati-hati kalau kita memutuskan segala sesuatu hanya demi keuntungan finansial. Karena itu yang memang apalagi di dalam zaman kita, zaman kita yang sangat konsumtif ya. Sehingga apa-apa perlu uang dan karena itu kita selalu merasa uang itu tidak cukup. Dan karena itu menghabiskan semua waktu kita untuk mencari-mencari dan mencari uang. Dan akhirnya merugikan banyak hal ya. Karena selain bekerja banyak hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Next kita melihat kemudian pilihan yang salah lagi dari Lot. Yaitu memilih kenyamatan fisik. Nah sebenarnya ketika mereka baru berpisah, Lot itu tidak langsung tinggal di Sodom. Saya bacakan pasal 13 ayat 12. Abram menetap di tanah kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota Lemba Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi Bapak Ibu sekalian awalnya dia berkemah di dekat Sodom. Ayat 13 ada pun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke lah ya. Penulis yang memberitahukan kepada kita, kita asumsikan bahwa Lot tidak tahu pada waktu itu kalau Sodom itu sangat jahat. Dia memilih untuk tinggal di dekat Sodom. Tapi logikanya Bapak Ibu ya, setelah tinggal di dekat Sodom seberapa lama kita tidak tahu, pasti sudah mengetahui dong kejahatan orang Sodom karena dia sekarang sudah tinggal dekat Sodom. Namun ternyata ia kemudian pilih tinggal di Sodom. Walaupun kota Sodom terkenal dengan kejahatannya. Dari mana kita tahu, di dalam kejadian 14, saya tidak akan bacakan, ini berbicara tentang bahwa ada musuh-musuh Sodom yang kemudian mengalahkan Sodom dan mengambil semua orang di dalam kota Sodom. Biasanya memang jadi bangsa yang kalah kemudian akan mengambil tawanan-tawanan untuk kemudian misalnya menjualnya sebagai budak kepada orang lain. Dan pada zaman itu setiap kota itu hampir merupakan sebuah kerajaan. Karena itu ada Raja Sodom, nanti ada Raja kota lain. Nah ketika Abram mendengarnya, ternyata Abram ya walaupun Lot lebih mementingkan keuntungan pribadi, tidak pernah sakit hati. Saya bayangkan itu seperti orang tua terhadap anak ya. Walaupun anak itu bersifat atau bersikap selfish begitu ya. Tapi mereka tuh tetap mau memaklumi, tidak sakit hati. Dan apa yang dilakukan Abram ketika mendengar bahwa Lot juga sudah diculik orang atau ditangkap orang. Maka Abram membawa orang-orangnya 318 orang untuk bertempur dengan musuh-musuh Sodom. Karena apa? Karena di situ dan mereka kemudian bisa menang. Ya karena sekali lagi pada waktu itu kan setiap kota adalah kerajaan. Jadi memang tentaranya juga tidak banyak. Dan tentu saja Tuhan yang menolong. Ya maka apa yang terjadi adalah ayat 11. Misalnya segala harta benda Sodom dan Gomorrah berserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Tapi akhirnya Abram bisa menolongnya. Tapi di sini penekanan saya adalah akhirnya Lot tinggal di Sodom. Kalau dulunya cuma dekat Sodom sekarang tinggal di Sodom. Tapi yang lebih lagi ketika kita melihat di dalam pasal 19 ya. Dimana Tuhan kemudian akan menghancurkan Sodom dengan mengirim dua malekatnya dulu. Pasal 19. Kedua malekat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata. Tuan-tuan silakan singgah di rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basulah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka tidak kami akan bermalam di tanah lapang. Nah yang saya mau tekankan dulu Lot duduk di pintu gerbang. Bapak Ibu di zaman kuno tidak ada telepon. Dan supaya memudahkan para penatua duduk di pintu gerbang. Dan semua orang yang mau bertransaksi hari itu termasuk kalau mau mencari penatua untuk memutuskan perkara akan pergi ke pintu gerbang. Nah duduk di pintu gerbang merupakan berarti Lot sudah menjadi bagian kota Sodom. Jadi biasanya duduk di pintu gerbang adalah para penatua. Apakah ini adalah cara Alkitab mengatakan bahwa Lot sudah menjadi penatua mungkin sekali. Nah tetapi setidak-tidaknya pastinya Lot sudah cukup lama tinggal di Sodom dan mengerti kefasikan kota Sodom kan. Dan dia mau either menjadi penatua atau setidak-tidaknya menjadi bagian yang begitu integral dari kota Sodom. Bahkan kita tahu ya Lot juga memilih calon menantu yang adalah orang Sodom. Kita tidak tahu tentang istrinya mungkin istrinya juga orang Sodom ya walaupun kita tidak diceritakan. Karena itu kelihatannya memang istrinya juga tidak beriman. Nah next kita melihat. Tapi apa yang terjadi adalah Lot memang juga menunjukkan sebenarnya kalau dia melakukan apa yang disebut sebagai hukum hospitality. Jadi hukum keramatamahan kepada kedua malaikat dan meminta supaya kedua malaikat untuk tinggal di rumahnya. Walaupun tadinya malaikat mengatakan tidak kami akan bermalam di tanah lapang. Kenapa begitu? Karena memang pada zaman kuno ya Bapak Ibu kota-kota itu tidak punya hotel-motel. Jadi memang kalau orang asing itu datang bisa berbahaya. Karena itu di sini kita melihat bahwa Lot juga melakukan tentu saja apa yang benar ya. Tapi kita akan lihat lagi. Nah menariknya Petrus mengatakan bahwa batin Lot tersiksa karena perbuatan jahat orang Sodom. Bapak Ibu ya kalau tidak ada tulisan Petrus saya itu akan berpikir bahwa Lot itu tidak mempunyai iman yang sejati. Bahwa dia nanti tidak selamat. Tapi Petrus kemudian mengatakan kalau dia orang benar dan tentu saja kita harus percaya ya apa yang Petrus katakan. Karena Petrus mengatakannya di dalam inspirasi ketika dia menuliskan suratnya. Saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup pasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi dia tersiksa batinnya ketika tinggal dan melihat kefasikan orang-orang itu tapi tetap memprioritaskan kenyamanan fisik daripada kenyamanan dan keamanan rohaninya. Padahal batinnya tersiksa. Menurut saya gara-gara itu mungkin dia mulai minum-minum. Karena itu nanti kita melihat ketika dia melarikan diri ke gunung kok bisa anak-anaknya membuat dia mabuk. Berarti walaupun mereka cuma boleh membawa barang yang sedikit bahkan tidak terlihat mereka membeli barang mungkin ketika mereka melarikan ke Jowar sebelum pergi ke gunung disana beli minuman barangkali saking dia itu sering minum. Kalau tidak kok bisa kedua anak perempuannya itu mempunyai pemikiran membuat dia mabuk. Jadi ini memang merupakan dugaan saya Alkitab sama sekali tidak mengatakan. Cuma heran saja kenapa kedua anak perempuannya dengan begitu mudah bisa membuat Lot mabuk. Dan perkiraan saya adalah karena Lot biasa minum. Saking tersiksa batinnya. Karena perbuatan jahat orang Sodom. Nah Bapak Ibu sering sekali kita itu tidak menyadari betapa lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu adalah orang-orang yang tidak mencintai Tuhan apalagi sering membuat kejahatan. Itu akan membuat kita berpikir bahwa kejahatan itu menjadi sesuatu yang umum. Saya bayangkan misalnya ya orang-orang Kristen yang tinggal di kota-kota seperti San Francisco yang benar-benar LGBT-nya dengan sengaja misalnya begitu digaungkan. Seperti itu bukan berarti mungkin tempat lain tidak ada. Tetapi kan benar-benar digaungkan. Sehingga kemungkinan sekali orang-orang yang melawan LGBT tidak berani bersuara. Dan kemudian anak-anak kita hidup di dalam lingkungan tersebut. Tidakkah mereka secara kemungkinan besar ya bahwa mereka akan berpikir LGBT is fine. Bahwa yang menolak itu malahan yang tidak benar, yang tidak toleran dan sebagainya. Jadi sebenarnya lingkungan di mana kita hidup itu sangat penting Bapak-Ibu sekalian. Karena itu carilah lingkungan ya. Kalaupun memang sulit mencari lingkungan banyak orang Kristen karena kita tahu orang Kristen itu bukan mayoritas di sini. Tapi setidak-tidaknya lingkungan yang kehidupannya itu benar. Jangan lingkungan yang kehidupannya benar-benar blatantly ya. Berbuat jahat dan kita tetap memilih tinggal di lingkungan itu karena apa? Karena menguntungkan secara fisik. Mungkin menguntungkan secara finansial ya. Ini adalah daerah elit. Ini adalah apa begitu. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Karena sebenarnya lingkungan kerohanian itu sangat penting untuk kita. Apalagi untuk anak-anak kita. Karena itu kita melihat betapa ini yang berakibat kalau menurut saya ya. Berakibat fatal kepada Lord. Karena next kita melihat tidak mengherankan Lord sama sekali tidak berpengaruh pada kota Sodok. Bahkan kedua calon menantunya tidak menghormatinya. Nanti ketika dia mau mengajak kedua calon menantunya supaya mereka diselamatkan. Kedua calon menantunya malah mengolok-ngolok dia. Tapi itu berarti mungkin Lord itu tidak pernah sharing atau ketika dia sharing tentang Allahnya itu dianggap remeh. Padahal ya kalau kita ingat ketika di dalam pasal sebelumnya pasal 18 Tuhan mengatakan kepada Abram bahwa dia mau menghancurkan kota Sodom. Abram kemudian bernegosiasi dengan Tuhan dan saya bacakan kejadian 18 ayat 24 dan 25. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke 50 orang benar-benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Abram mulai dengan 50 orang. Dan saya pikir mungkin Abram sudah berpikir nah ini harusnya sudah merupakan angka yang cukup konservatif. Lot ada di sana harusnya sudah bertahun-tahun sampai dia bisa menjadi penatua atau sudah menjadi bagian yang begitu integral dari kota Sodom. Jadi setidak-tidaknya ada 50. Tapi mungkin untuk bermain aman ya kita tahu Abram kemudian menurunkan 45, 40, 30, 20, 10 ya. Terakhir 10 dan Tuhan pergi. Tapi enggak disangka bukan Bapak Ibu 10 saja tidak ada sehingga Tuhan menghancurkan Sodom. Karena akhirnya yang dibawa adalah cuma mereka berempat lot istrinya kedua anak perempuannya. Bahkan istrinya juga bukan orang benar menjadi tiang garam. Kedua anaknya pun harusnya kita mungkin mempertanyakan apakah mereka mengenal Tuhan. Karena seperti saya katakan nanti mereka membuat ayah mereka mabuk bergiliran tidur dengan ayahnya sehingga masing-masing nanti melahirkan satu anak laki-laki untuk ayahnya. Yang menjadi buah bangsa yang tidak mengenal Tuhan yaitu Amon dan Muab. Sehingga lot boleh dikatakan menjadi orang yang sama sekali tidak mempunyai pengaruh yang positif bahkan pengaruh terhadap keluarganya itu merupakan tanda tanya besar. Nah next. Kemudian kita melihat memilih kenyamanan jangka pendek kejadian 19. Tadi kita sudah katakan bahwa lot sekarang sepertinya menjadi penatua kota Sodom atau setidaknya sudah menjadi bagian dari kota Sodom. Dan lot mempraktekkan hukum hospitality. Kelihatannya meneladani Abraham. Ingat ya Abraham di dalam kejadian 18 misalnya ketika Tuhan datang seperti manusia bersama dengan dua malaikat. Abraham yang tadinya tidak tahu wah datang sampai ya apa sujud ya orang juga bisa bersujud kepada manusia bukan menyembahnya sebagai Allah. Malahan langsung kemudian mempersiapkan makanan ya mengolah mikrenan dan sebagainya. Karena sekali lagi itu adalah hukum yang sangat penting di dalam dunia kuno. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian kalau tidak mereka harus tinggal di tanah lapang seperti apa yang dikatakan malaikat ini. Dimana mereka berkata bahwa kami akan bermalam di tanah lapang karena memang tidak ada hotel tidak ada motel. Sedangkan kalau bermalam di tanah lapang bisa ada binatang-binatang buas atau perampok dan sebagainya. Tentu saja kedua malaikat tidak usah takut ya. Tapi kan lot tidak tahu mereka adalah kedua malaikat karena itu ayat tiga. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka singgallah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Jadi menunjukkan bahwa lot serius bukan cuma basa-basi ya karena itu adalah hukum yang penting di dalam dunia kuno. Tapi dia melakukan dengan sangat serius. Jadi bukannya lot ya tidak menunjukkan kalau ada karakter-karakter baik tentang dirinya. Next apa yang terjadi adalah Ayat 4 tetapi sebelum mereka tidur orang-orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua bahkan seluruh kota. Tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah lot mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada lot dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ya jadi orang-orang lot, orang-orang Sodom meminta lot menyerahkan kedua orang asing itu untuk mereka pakai. Berarti untuk mereka perkosa harusnya ya. Nah lot berupaya melindungi kedua orang tersebut ya dan berkata ayat 7 Saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perawan yang belum pernah di jama laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini sebab memang mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi saking lot berupaya melindungi kedua orang tersebut menawarkan kedua anak gadis yang masih perawan. Saya rasa bukan dalam arti bahwa benar-benar lot berpikir mereka akan memperkosa anak gadisnya ya. Tapi inilah ini adalah supaya orang-orang itu mengerti bahwa dia harus mati-matian melindungi kedua orang yang adalah tamu tersebut. Lagi pula jangan lupa kedua orang anak gadisnya itu kan sudah ditunangkan dengan kedua orang pemuda Sodom. Dan ketika dikatakan bahwa semua orang Sodom datang walaupun ini adalah bahasa hiperbol. Kemungkinan sekali kedua menantunya juga ada di antara mereka misalnya. Jadi saya berpikir lot tahu bahwa orang-orang Sodom tidak mungkin akan memperkosa kedua anak perempuannya. Tapi ini adalah cara yang sangat tegas mengatakan dia berkewajiban melindungi tamunya. Tapi kedua malaikat kemudian membuat orang-orang Sodom itu menjadi buta. Sehingga tentu saja mereka kemudian tidak bisa menemukan pintu rumah lot dan tidak bisa kemudian masuk. Nah kita kemudian next ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada lot siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak lukesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya bangunlah keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Nah saya tidak tahu apakah itu langsung terjadi. Kalau langsung terjadi berarti memang kedua menantu lot ada di antara kerumunan orang itu. Atau misalnya ini besok harinya. Nah jadi kedua malekat lot meminta. Oh malekat menawarkan lot untuk membawa siapa saja. Rupanya lot tidak bisa ingat siapa saja. Kecuali kedua calon menantunya dan mereka bahkan tidak percaya kepadanya. Padahal ya Bapak Ibu ya biasanya calon menantu ya. Apalagi calon menantu laki kan. Berusaha banget dong untuk menyenangkan mertua. Betul nggak? Ini malahan kedua calon menantu mengolok-ngolok si lot. Ini belum menikah saja sudah begitu. Saya bayangkan kalau nanti sudah menikahi anak perempuannya mungkin lebih tidak menghormati lot lagi. Kemudian kita melihat ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing kedua malekat itu mendesak lot supaya bersegera katanya. Bangunlah bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedur janaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat. Maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bayangkan keadaan urgen. Tuhan sudah mau yang menghancurkan masih berlambat-lambat. Kenapa? Hartanya yang banyak. Dia tidak rela. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan di mana harta kita berada, disitulah hati kita berada. Dan ini menunjukkan betapa lot sangat menyayangkan hartanya sampai ketika bahaya mengancam nyawa, dia itu masih memikirkan hartanya. Next kita melihat apa yang terjadi adalah si malekat ini meminta lot untuk lari ke satu gunung. Jadi kita melihat apa yang dikatakan ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti. Dimanapun juga di lembah yodan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyat. Next. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau keadaan sudah seperti itu harusnya langsung dengar nggak sih apa yang dikatakan malekat? Tapi apa yang terjadi adalah lot bernegosiasi. Ayat 18 kata lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku, sungguh hambamu ini telah dikarunia belas kasihan dihadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepada aku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana, kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana, bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malekar kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Bayangkan saudara, pakai negosiasi, jangan pergi ke gunung dong, aduh terlalu jauh, aku tidak sanggup, oke deh ke kota yang lebih dekat, ini kan kota kecil. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Ayat 26, tetapi istri lot berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Rupanya ketika Tuhan kemudian menghancurkan Sodom dan Gomorrah, lot ketakutan. 27, ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur dan peleburan. Dan kemudian kita melihat ayat 30, Lalu pergilah lot dari Zoar, dari tempat kota kecil yang tadinya dia pikir dia tinggal di sana saja. Dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya, perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah dia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Jadi akhirnya ketakutan sendiri dan tidak berani tinggal di Zoar, walaupun tadi dia meminta untuk tinggal di Zoar. Sehingga kita melihat bahwa dalam hal ini pun lot masih memikirkan kenyamanan jangka pendek daripada keamanan jangka panjang. Nah next kita melihat, apa yang terjadi akibat prioritas-prioritas yang salah dalam kehidupan lot ini. Kehidupan lot hancur karena prioritas-prioritas yang salah. Nanti ya tadi saya sudah katakan dia tinggal dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Dan akhirnya melahirkan dua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena saya bacakan 37 yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki menamanya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. 38 yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Ben Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Dan kita tahu ini adalah dua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan yang sering memusuhi Israel. Dengan demikian Bapak Ibu, Lot adalah orang percaya yang sama sekali tidak punya pengaruh terhadap sesamanya. Padahal pastinya dia sudah bertahun-tahun tinggal di kota Sodom. Tidak ada seorang pun dari kota Sodom yang menjadi orang percaya. Padahal Lot pasti banyak budaknya. Harusnya budaknya itu kan juga harusnya disunat. Saya tidak tahu apakah kemudian kayaknya tidak mungkin kalau dia tidak punya budak. Sehingga benar-benar kita melihat bahwa Lot itu sama sekali tidak punya pengaruh. Apakah budak-budak yang tadi kalau masih bersama dengan Abraham masih mau percaya tetapi sekarang bersama-sama dengan Lot. Kemudian juga ternyata meninggalkan Tuhan. Misalnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi bayangkan tidak ada yang dipengaruhi. Padahal sodara ya tujuan kita menjadi orang percaya adalah supaya menjadi berkat. Kalau kita ingat kejadian 12 ayat 3 apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Oh sorry dari ayat 2 deh ya. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu basyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan saya percaya ini bukan hanya soal perintah Tuhan kepada Abraham. Perintah Tuhan kepada semua orang percaya. Pastinya Lot mengikut Abraham sudah disunat. Dan menjadi orang, oh sorry pada waktu itu belum disunat sih ya. Memang belum disunat karena nanti sunat baru ada pada pasal 17 dan Lot sudah pergi. Tapi setidak-tidaknya bukankah dia sudah mendengar tentang Allah yang disebah oleh Abraham. Karena kita tahu bahwa Abraham sudah menyembah Yahweh. Sehingga sayang sekali bahwa dia tidak berpengaruh. Dan next kita melihat kelihatannya. Ia sendiri menikah dengan orang tidak percaya. Kemungkinan sekali adalah orang Sodom. Dan bersedia menikahkan kedua putrinya dengan orang Sodom yang fasik melakukan kejahatan besar di mata Allah. Akhirnya dia harus hidup terpencil di pegunungan dengan kedua putrinya. Dan kedua putrinya melahirkan dua anak baginya yang menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah pelajaran apa? Bapak Ibu next kita melihat pelajaran apa yang seharusnya kita pelajari. Bapak Ibu kita juga sering memilih prioritas yang sama. Saya rasa kebanyakan kita harus mengakui dalam hidup kita, kita pasti pernah memilih prioritas yang salah. Nah di dalam anugerahnya semoga prioritas yang salah itu tidak berdampak sangat serius. Tetapi kemungkinan ada yang sudah berdampak serius di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus hati-hati, jangan berpikir ah cuma soal prioritas, bukannya aku membunuh, bukannya aku berjina, bukannya aku korupsi, bukannya aku memukul orang dan sebagainya, bukannya aku mengfitnah orang. Tetapi ternyata, ternyata ini bisa berdampak fatal. Kenapa? Dosa di hadapan Tuhan itu bukan hanya ketika kita melakukan yang salah. Tetapi ketika Tuhan mau kita melakukan ini dan kita tidak melakukan, apalagi melakukan yang sebaliknya, tentu saja itu adalah dosa. Dan ternyata memilih prioritas yang salah dapat berakibat fatal atau setidak-tidaknya sangat serius bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Kan itu hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, ketika konsep kita itu selalu memilih kenyamanan, keuntungan finansial, kepentingan secara fisik dan kepentingan jangka pendek daripada apa yang benar. Kan itu seharusnya kita itu selalu memikirkan, bagaimana tindakanku, keputusanku itu dapat memuliakan Bapak. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan utama kita, bukan apa yang menguntungkan diriku. Tapi saya rasa kebanyakan kita dan saya juga harus mengakui, saya juga sering ya, memikirkan itu cuma lebih ke arah kepentingan kita sendiri. Aduh ini terlalu meletihkan, aku tidak maulah, ini mah merepotkan, ngapain sih aku harus terlibat misalnya. Hal-hal seperti itu, sehingga kita itu lebih memilih untuk kenyamanan kita. Karena itu saya mau mengakhiri dengan kutipan dari Theodore Roosevelt, yang ternyata memang sangat benar, yang mengatakan, The things that will destroy America are peace at any price, prosperity at any cost, safety first instead of duty first, the love of soft living and the get rich theory of life. Saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang juga kita lakukan di Indonesia ya, dan jadi dia mengatakan bahwa hal-hal yang akan menghancurkan Amerika adalah mementingkan kedamaian dengan harga apapun, kemakmuran dengan harga apapun, lebih mementingkan keamanan daripada kewajiban, menyenangi kehidupan, menyenangi kehidupan nyaman, dan teori cepat kaya dalam kehidupan. Persis saya rasa dengan apa yang kita di Indonesia juga pikirkan ya, sehingga dan ternyata terbukti apa yang dikatakan Roosevelt ya, saya rasa apa Amerika sekarang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Oke, silakan Bapak Ibu, kita akan masuk sesi tanya jawab.